yosa kembali lagi di kakoi ni meh ya kali ini kita akan membahas spoiler manga one piece chapter 1007 tapi sebelum itu mulai intronya ah ya di awal chapter atau di chapter ini diketahui kondisi secara umum yang terjadi di lantai utama dimana virus SOD bekerja yang mana sebagian besar anggota Mima Warigumi dan Oni Wabansu telah dikalahkan oleh Hyogoro dalam mode nya itu mode S-Oni dan apakah mereka mati atau tidak itu belum diketahui secara jelas di spoiler kali ini nah di sisi lainnya Queen berbicara dengan bawahan kroconnya yang terkena kor Ryo Oni ini atau S-Oni yang nampaknya cukup kesal dan marah dimana Queen dengan jelas mengatakan bahwa mereka ini tidak berguna dan itu ya mengenai mental para kroco ini yang mendengar perkataan Queen itu nah kemudian di tempat lainnya dimana Chopper berada Chopper mendapatkan antibody atau Chopper telah berhasil dalam misinya itu untuk menggandakan atau menemukan atau menciptakan vaksin untuk menyembuhkan S-Oni ini dan yang paling epiknya Chopper menyelesaikannya ini sebelum Hyogoro mati tapi disini efek sembuhnya seorang Hyogoro belum ditunjukkan atau dijelaskan dan juga belum diketahui apakah Hyogoro sadar kembali atau tidak namun persetan soal itu sebab di info berikutnya Chopper yang telah menciptakan vaksin dalam bentuk soda ini berdasarkan contoh antibody yang didapatkan dari Apo disini ia telah menyebarkan seluruh vaksinnya atau antibody-nya secara massal di ruangan tamu itu yang penuh pasien dengan meriam ya pertanyaan besar bagaimana cara kerja vaksin ini sampai-sampai harus menggunakan meriam ya itu belum terlalu jelas di spoiler kali ini nah di poin berikutnya Queen yang greget melihat aksi Chopper ini kembali menyerang Chopper untuk sekian kalinya tetapi pleasure atau kroco yang kena mental gara-gara perkataan Queen tadi disini mereka membela tanukisan dan menantang Queen dimana mereka ini bersedia menjadi perisai tameng pelindung Chopper dari serangan Queen ini agar Chopper dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan lancar namun melihat ini tentunya Chopper tidak hanya tinggal diam disini diketahui Chopper mengambil rambel bolnya dan berubah ke dalam bentuk monster poinnya yang terkendali tentunya lalu dirinya menampar Queen dengan keras plak yang dibantu Marco dimana Marco disini memegang Queen dalam bentuk zoan tentunya nah di tempat lainnya kini diperlihatkan Yamato dan Momono Lagnat yang muncul di chapter kali ini dan ini menarik karena tidak diberi keterangan lebih lanjut dimana posisinya di spoiler kali ini dimana akan mereka berada itu belum terlalu jelas tapi kalau melihat dari chapter sebelumnya dapat kemungkinan Yamato berada di lantai tamu kemudian scene berganti CP Zero yang berada di ruangannya mulai bacot lagi dimana salah satu CP Zero berkomentar tentang Vegapang dan faktor garis keturunan yang disini juga masih belum jelas apa maknanya tapi jika bicara soal Vegapang dan garis keturunan sosok seorang keturunan Vegapang mungkin ada di Onigashima ini apakah Franky? ya siapa yang tahu nah di tempat lainnya tempat dimana Akazaya berada di ruangan itu ya ternyata mereka yaitu para Akazaya bertemu karakter menakjubkan dan nampaknya mereka sangat terkejut dan identitas karakter misterius itu akan dijelaskan disini dan karakter misterius itu ternyata adalah Kozuki Oden yang entah bagaimana ceritanya dirinya mampu kembali berada ke hadapan Kinemon dan Akazaya lainnya alias dengan kata lainnya Kozuki Oden datang ke Onigashima dan disini timbul sebuah pertanyaan apakah spoiler ini benar atau tidak tapi untuk saat ini kita anggap benar karena di spoiler kali ini Kozuki Oden datang dengan pedang baru yang mana artinya Kinemon disini sedang tidak menghalu dan ini tidak janggal jadi ada kemungkinan spoiler kali ini benar ya walaupun mungkin untuk beberapa dari kalian melihat ini atau hal ini pasti tidak percaya serta kaget bukan main yang mana Mimin akui itu sangat jelas sebab sebelumnya Kozuki Oden sendiri kan sudah mati dalam tanda kutip dan jujur Mimin sendiri kaget melihatnya tapi Mimin juga langsung otw melihat video analisis cover Mimin yang dulu yang paling kontroversial ini mengenai Oden yang datang kembali setelah 20 tahun dan apakah benar ya entahlah untuk saat ini dan spoiler kali ini juga turut menjelaskan situasi dimana Kinemon dan Akazai lainnya histeris melihat kedatangan Kozuki Oden ya bagaimana menurut kalian spoiler kali ini yang sangat mengepikan Sampai jumpa di video selanjutnya